Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menghadiri acara festival gelar budaya Hari Nelayan Palabuhan Ratu ke 64 tahun 2024 di Dermaga 1 PPNP Palabuhan Ratu Selasa 21 Mei 2024 Festival Nelayan Palabuhan Ratu yang masuk dalam karisma event Nusantara atau KEN 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemen Parekrab RI disambut antusias masyarakat Bupati Sukabumi menyatakan festival nelayan merupakan tradisi masyarakat nelayan sedari dulu sebagai ungkapan rasa syukur kepada maha pencipta atas kekayaan hasil laut yang melimpah Dijelaskan Bupati festival tersebut kembali masuk dalam karisma event Nusantara 2024 penghargaan tersebut mendorong semangat masyarakat untuk meningkatkan potensi daerah menjadi daya tarik wisata masuknya festival nelayan Palabuhan Ratu dalam PEN 2024 Bupati meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus mendorong pariwisata Kabupaten Sukabumi menjadi tumbuh dan berkembang sehingga potensinya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemen Parekrab RI Restog Krishna Kusuma mendukung penuh terselenggaranya festival dan gelar budaya Hari Nelayan Palabuhan Ratu ke-64 sebab event tersebut sangat mendorong pemulihan ekonomi nasional Disampaikan Restog Hari Nelayan Palabuhan Ratu masuk dalam KEN 2024 dan menjadi kegiatan unggulan Kemen Parekrab RI karena selain menyajikan pergelaran kebudayaan dan adat istiadat juga menampilkan kearifan lokal serta berbagai produk UMKM khas Kabupaten Sukabumi Dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi menerima piagam penghargaan Karisma Event Nusantara atau KEN 2024 dari Kemen Parekrab RI Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan Intro 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 Terima kasih telah menonton